Selung saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, semoga saudara senantiasa berada dalam naungan dan perlindungan Allah. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapak ala yang maha kudus dan maha mulia, terima kasih untuk sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik bersamamu. Kami telah merasakan kasih dan kebaikanmu yang melimpa di dalam hidup kami. Malam ini sebelum kami masuk waktu peristirahatan, kami mau datang kehadiratmu dengan penuh kerinduan, mengosongkan hati kami untuk engkau isi dengan kebenaran firmanmu. Berbicara laya Bapak dan berkatilah kami dengan makanan sorgawi yang akan mengenyangkan roh dan jiwa kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudara yang terkasih, pernahkah saudara merasa kesepian atau membutuhkan seseorang untuk diajak bicara atau orang yang bisa memahami dan menerima saudara apa adanya? Itulah yang dinamakan sahabat. Sahabat sejati adalah barang langka di dunia ini. Seperti kebanyakan orang, mungkin saudara memiliki banyak kenalan. Tetapi, ada berapa jumlah orang dalam hidup saudara yang dinilai sebagai sahabat sejati yang kepadanya saudara dapat membagikan pikiran terdalam dan perasaan yang paling jujur? Persahabatan bertumbuh ketika perkenalan berlanjut dengan menghabiskan waktu bersama, saling mengenal satu sama lain, menemukan kesamaan minat dan belajar untuk mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak disukai satu sama lain. Selain persahabatan antar manusia, kita juga harus memiliki persahabatan dengan Allah. Mungkin selama ini kita mengenal Allah sebagai Bapak, Raja, Juru Selamat, Tuhan, dan sumber segala berkat. Namun, apakah kita mengenalnya sebagai sahabat? Mungkin kita tidak pernah membayangkan Allah seperti itu atau merasa bahwa gagasan untuk bersahabat dengan Allah adalah sesuatu yang mustahil untuk menjadi kenyataan. Tetapi sebenarnya, Allah ingin menghabiskan waktu dengan kita. Ia ingin berjalan bersama kita dan mendengarkan masalah kita. Ia ingin mendengarkan kesedihan dan kebahagiaan kita. Ia ingin berbicara dengan kita setiap saat dan mengenai segala hal. Memiliki seorang sahabat seperti Allah akan membuat kita tidak pernah kesepian lagi. Apakah persahabatan dengan Allah benar-benar bisa terjadi? Iya, mari kita baca beberapa ayat Alkitab bahwa Allah bisa bersahabat dengan manusia-manusia biasa seperti kita. Yaakobus 2 ayat 23 Dengan jalan demikian, genaplah Nas yang mengatakan Lalu percayalah Abraham kepada Allah Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah Keluaran 33 ayat 11 Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya Kemudian kembalilah ia ke perkemahan Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ia ingin bersahabat dengan kita Mari kita baca dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari bapakku Persekutuan dengan Allah berlangsung seumur hidup kita Dan persekutuan dengan Allah harus menjadi prioritas nomor satu dibandingkan apapun juga Setiap orang percaya tanpa kecuali harus mempertahankan suatu hubungan yang pribadi dengan Allah setiap hari Karena kesehatan dan kesejahteraan rohani kita tergantung pada hal itu Saudara yang terkasih Kadang-kadang kita menganggap diri kita rendah dan merasa diri gagal Pada saat seperti itu, sulit membayangkan bahwa seseorang mau menjadi sahabat kita Lebih sulit lagi mempercayai bahwa Allah yang sempurna, Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan Mau menjadi sahabat kita Namun Alkitab mengatakan bahwa Allah lah yang meraih kita Dan memilih untuk tinggal di dalam kita dan bersekutu dengan kita Allah adalah sahabat kita Saudara yang terkasih Demikianlah renungan malam ini Kiranya dapat memberkati dan menguatkan kita semua Sekarang kita akan berdoa untuk menutup renungan ini Bapak yang penuh kasih Kami mengucap syukur atas berkat firmanmu yang baru saja kami terima Terima kasih Tuhan Yesus Karena menjadi sahabat kami Kami akan belajar untuk selalu meluangkan waktu bersamamu Dan bersikap jujur setiap saat Setelah selesai bersaat teduh ini Kami akan beristirahat Berkatilah kami dengan tidur yang nyenyak sepanjang malam Dilingkupi dengan damai sejahtera Dalam hati dan pikiran kami Serta dipenuhi dengan berkat firmanmu Yang akan menguatkan kami secara jasmani dan rohani Ketika kami bangun besok pagi Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan yang diperbaharui Sehingga kami bisa terbang tinggi bagikan Raja Wali bersamamu Terima kasih Bapak Malam ini kami juga mau berdoa bagi Indonesia Berkatilah Indonesia Pulihkanlah Indonesia Mendungilah Indonesia dari bencana-bencana alam Dan dari resesi perekonomian global Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih